Dewi Persik hamil duluan dengan Ruli Rian Ibram mengamuk. Terima kasih telah menonton. Diketahui kabar Dewi Persik hamil itu membuat Rian Ibram mengamuk. Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal Youtube Familiar. Dalam unggahan kanal Youtube tersebut dinarasikan sebagai berikut. Dikatai murahan Dewi Persik menangis hamil duluan dengan Ruli Rian Ibram mengamuk miris. Seperti yang diketahui kalau belum lama ini Dewi Persik baru saja dilamar oleh seorang pilot bernama Ruli. Sempat disebut meninggalkan Rian Ibram, sang pedangdut pun klarifikasi kalau tidak memiliki hubungan lebih dari teman dengannya. Hingga saat ini unggahan video tersebut telah dilihat sebanyak 1,8 ribu kali. Lantas benarkah klaim berita tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Dewi Persik hamil duluan dengan Ruli hingga membuat Rian Ibram mengamuk adalah salah. Dalam unggahan video berdurasi 3 menit 31 detik itu, sang narator hanya membacakan artikel yang berjudul Isu Dewi Persik hamil anak Budianto akhirnya terjawab, dugaan Angga Wijaya kini terbukti. Yang diunggah oleh kanal Banjar Masin Tribu News. Artikel itu mengulah soal tudingan Dewi Persik yang mengandung anak Budianto karena memamerkan tespek garis 2. Tudingan itu beredar karena Dewi Persik pernah mendapat transfer uang dari Budianto. Namun tudingan itu dibantah oleh Dewi Persik, disebut tespek itu milik keponakannya. Sementara itu judul unggahan itu tidak relevan dengan isi video yang dibacakan oleh sang narator. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Dewi Persik hamil duluan anak dari Ruli hingga membuat Rian Ibram ngamuk adalah hoaks. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi. Borok tunangan Dewi Persik terungkap Ruli disebut telah terlantarkan anak hingga kerap manfaatkan kekayaan pasangan. Belakangan ini Dewi Persik kembali membuat heboh warganet usai dilamar oleh seorang pilot bernama Ruli. Gambaran ini dirasa terlalu cepat mengingat Dewi Persik baru tujuh bulan bercerai dari Angga Wijaya. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Ruli yang bersikap gentleman melamar Dewi Persik tanpa pacaran. Kini terungkap masa lalu Ruli, pria berprofesi sebagai pilot yang merusak dia melamar Dewi Persik. Diluga Ruli merupakan mantan kekasih Tesla tahunan. Dugaan tersebut terungkap setelah muncul potret Ruli yang berenar di media sosial memiliki kemiripan dengan mantan kekasih Tesla Kaunang. Bagai informasi, Tesla Kaunang menjalin hubungan dengan seorang pilot bernama Ruli pada tahun 2018 silam. Kala itu, Tesla Kaunang akhirnya mempublikasikan wajah pacar barunya melalui postingan Instagram. Dalam foto tersebut, Tesla terlihat memberikan ucapan selamat kepada sang pacar dengan memberikan kue tas petulis song reputation. Unggah Tesla ini diunggah oleh beberapa akun gosip. Lupanya foto Tesla dan pria tersebut memancing komentar true dan kontra dari netizen. Bahkan sempat ramai di sebuah akun gosip, warga dev itu membongkar matkala Luru Ruli yang merupakan duda beranak satu. Akun tersebut mengaku sebagai mantan adik ipar Ruli dilansir dari bangkapot. Woi Ruli, jangan lupa lo masih punya tanggungan res, anak kandung lo, harga din lo cuma sebatas puter ya. Jangan lupa lo bisa jadi pilot gara-gara siapa. Kasian Tesla kalau lo manfaatin kayak lo manfaatin tante-tante sebelumnya. Ujar netizen yang diunggah oleh akun gosip adalah Miss Horner. Saya kenal Luru Ruli, menurut saya dia semacam inilah. Saya pernah tinggal satu rumah dengan dia. Kayak bekas tadi kiparnya, anaknya Ruli tinggal di rumah kami. Dan dia tidak pernah sepulit pun datang untuk melihat anak kandungnya. Alasan Tesla Kaunang akhiri hubungan dengan Ruli akui tak cocok dengan karakter calon Dewi Persik. Tesla Kaunang kini membongkar alasan hubungannya dengan Ruli berakhir. Diketahui jika sebelumnya Tesla Kaunang sempat menjalin hubungan dengan Ruli yang kini menjadi calon suami. Dari Dewi Persik pada tahun 2018 hingga 2019 silam. Hingga akhirnya Tesla Kaunang kini mengungkap alasan mengakhiri hubungan. Dengan Ruli, lantaran tak cocok dengan karakter dari calon suami Dewi Persik tersebut. Dalam kesempatan itu, Tesla Kaunang akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Ruli yang berakhir. Saya memang pernah punya hubungan dengan Ruli, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu, ungkapnya. Ya kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019. Ya udah selesai gitu akunya. Bukan tanpa sebab hubungan Tessa dan Ruli kembali disorot usai sang pilot melamar Dewi Persik. Tessa Kaunang pun mengatakan bahwa sebenarnya Ruli adalah sosok pria yang bertanggung jawab selama menjalin hubungan. Ya baik pada saat sama saya bertanggung jawab, ucapnya. Meskipun demikian, ada beberapa sikap Ruli yang membuat Tessa tak cocok. Sehingga akhirnya Tessa Kaunang memilih mengakhiri hubungannya bersama Ruli. Nggak cocok sih pokoknya, nggak cocok, ucapnya. Menurut Tessa, ketidak cocokannya dengan Ruli tak bisa lagi dipaksa untuk keduanya melanjutkan hubungan. Tapi dari setiap orang itu kan tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya, pungkasnya. Tessa berujak bahwa dirinya dan Ruli memiliki perbedaan dalam sifat dan juga karakter. Tessa pun memutuskan untuk tak melanjutkan hubungannya lebih jauh. Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya, sama sifatnya dan itu nggak bisa dipaksakan terangnya. Sementara itu, kini Tessa menyebut kemungkinan kini Ruli lebih cocok dengan pribadi Dewi Persik. Tessa pun kini juga sudah mengetahui Ruli telah menjalin hubungan serius dengan Dewi Persik. Ia pun turut mengucap syukur atas hubungan Dewi Persik dan mantan kesehnya. Saat ini mungkin Dewi lebih cocok ya, kita ikut bersyukur aja gitu. Bahkan Tessa Kaunang juga menanggapi soal hubungan Dewi Persik dan Ruli yang tepat serius menjalin hubungan. Tessa Kaunang juga tak lupa mendoakan agar keduanya selalu bahagia. Ya kalau buat saya, setiap kali kita melihat ada pasangan yang mau arah ke serius ikut bahagia, kata Tessa Kaunang. Mudah-mudahan buat pasangan mereka terakhir bisa selalu bahagia, ya terbaik buat mereka, tukas Tessa Kaunang. Meskipun demikian, Tessa Kaunang juga menyampaikan pesan untuk Dewi Persik dan Ruli yang tengah dimabuk Asmara. Terima kasih telah menonton!